Kelas 10 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 135 lagi ya bagian tas ketiga yaitu kita akan membaca dan menjawab ya bagian pertama apa yang kita baca yaitu cerita pendek atau cerita dongeng tentang anak bergerudung merah tapi versi tradisionalnya artinya versi yang asli belum yang dirubah. Nah kita mulai, suatu hari ibu anak bergerudung merah memberikan sebuah keranjang berisikan kue di dalamnya dan menyuruhnya berjalan melewati hutan menuju sisi lain hutan di mana neneknya terbaring sakit di atas ranjang. Ingat untuk tidak berbicara dengan orang asing. Ibu anak bergerudung merah berkata. Dalam perjalanan menuju rumah neneknya, anak bergerudung merah bersuah dengan serigala besar jahat. Mau kemana anak kecil? Dia bertanya dengan senyum besarnya. Ke rumah nenek di sisi lain hutan. Kata si anak bergerudung merah yang sudah lupa akan pesan hidup ibunya. Si serigala mengambil jalan pintas dan berlari mendahului menuju rumah nenek. Ketika tiba dia di sana, dia masuk ke dalam dan menelan si nenek bulat-bulat. Kemudian dia mengenakan topi dan gaun malam si nenek dan naik keranjang si nenek. Ketika si anak bergerudung merah tiba di sana, dia langsung berjalan menuju tempat tidur. Nenek sungguh besar telingamu, dia berkata. Agar bisa mendengarmu dengan lebih baik sayang, kata si serigala. Dan sungguh besar matamu, kata si anak bergerudung merah. Agar bisa melihatmu dengan lebih baik sayang, kata si serigala. Dan sungguh besar gigimu, kata si anak bergerudung merah. Agar bisa memakanmu dengan lebih baik, kata si serigala. Dan dia melompat keluar dari tempat tidur dan mulai mengejar si anak bergerudung merah. Seorang laki-laki yang sedang menebang kayu di hutan mendengar si anak bergerudung merah. Dia datang, dia masuk ke dalam dan memukul kepala si serigala dengan kapaknya. Si serigala jatuh ke tanah, dan si nenek keluar dari mulutnya. Kemudian si penebang kayu, anak bergerudung merah, dan si nenek semuanya menikmati kue dan teh. Nah itu cerita asli dari yang bukan dipatah-patahkan atau dibelok-belokkan ya. Nah sekarang ada pertanyaan. Nah kita coba jawab. Kenapa si anak bergerudung merah berjalan melewati hutan? Nah jawabnya adalah, dia diminta oleh ibunya untuk menemui neneknya yang tinggal di sisi lain hutan. Nah itu dia. Nomor dua, apa aturan yang dilanggar oleh si anak bergerudung merah ketika dia berbicara dengan si serigala? Aturannya adalah untuk tidak berbicara dengan orang asing. Nomor tiga, kenapa si serigala menanyakan kepada si anak bergerudung merah di mana tinggal neneknya tersebut? Nah karena dia ingin memakan si anak bergerudung merah. Nah nomor empat, apa yang mungkin terjadi jika si tukang kayu, yang si penebang kayu tidak ada di sana? Barangkali yang terjadi itu bisa si serigalanya sukses atau berhasil untuk memakan si anak bergerudung merah. Atau bisa juga, nah ini tergantung imajinasi kamu lagi ya. Bisa juga si anak bergerudung merah mengalahkan sedengah sendiri si serigala dan berhasil menyelamatkan neneknya. Atau bisa juga si serigala berhasil memakan si anak bergerudung merah dan akhirnya ceritanya set ending ya, akhir yang menyedihkan. Dan macam-macam lagi yang bisa kalian imajinasikan bagaimana jika si tukang penebang kayu tidak ada di sana untuk menyelamatkan si anak bergerudung merah. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.